Intro Ada saatnya ketika Anda harus menjual suatu produk, Anda mencantumkan harga totalnya. Dan di dalamnya itu sudah termasuk harga ekstranya, seperti misalnya gratis ongkos kirim, sudah termasuk ongkos packing atau biaya pajak dan sebagainya. Nah ternyata cara penulisan seperti itu pun ada caranya, ada tips psikologinya. Nah seperti apa? Kita lihat dari penelitian SIA dan Monroe di tahun 2004 lalu, itu kurang lebih seperti ini. Ini berhubungan sama purchase likelihoodnya seperti biasa. Jadi ada 3 perbandingan. Yang satu, ini harga komputernya itu $1.200, kemudian ada ongkos kirimnya kurang lebih $72. Kemudian ditampilkan 3 format berbeda. Yang A adalah dimasukkan totalnya, ceritanya tiga-tiganya sama-sama total. Cuman yang A itu ditulis hanya totalnya saja $1.272. Yang B diberi penjelasan $1.272 plus 6% shipping dan handling fee included. Jadi sudah termasuk biaya ongkos kirim dan handling fee-nya. Kemudian yang C yaitu $1.272 dan ditulis di bawahnya free shipping included. Jadi gratis ongkos kirim. Nah ternyata dari 3 harga ini, 3 penyampaian harga ini, ternyata purchase likelihoodnya itu berbeda. Seperti apa? Kita lihat seperti ini. Untuk yang hanya ditulis totalnya saja, tanpa penjelasan, ternyata itu paling rendah. Sementara kalau kita lihat di sini, antara yang B dan yang C, itu kurang lebih porsinya tidak jauh berbeda. Yaitu di mana dua-duanya disertakan data keterangannya. Nah jadi terbaik secara rinci, termasuk 6% shipping dan handling included atau ditulis free shipping included. Nah ini menarik ya. Jadi menurut penelitian tersebut disampaikan bahwa ketika orang itu disampaikan lebih detail, itu secara tidak langsung membuat mereka merasa lebih aman, secure. Bahwa apa yang mereka khawatirkan, yaitu biaya ekstra untuk charge, untuk ongkos kirim, itu ternyata sudah ditangani oleh perusahaan tersebut atau toko atau Anda yang akan menjual produknya. Nah seperti itu. Nah sehingga kesimpulan dari penelitian ini yaitu adalah Atau dengan kata lain, sertakanlah detail dari penambahan biaya dibandingkan hanya menuliskan jumlah totalnya saja. Contoh, misalnya Anda menjual sepatu, ini misalnya sudah termasuk ongkos kirimnya, ya sudah silakan Anda tuliskan gratis ongkos kirim. Atau misalnya baju, tulis juga. Kemudian minuman misalnya, makanan misalnya, apapun itu. Kalau misalnya Anda harus menulis secara keseluruhan, maka disarankan tulislah informasi tambahan biayanya itu termasuk apa saja. Oke, sampai sini video kali ini. Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat dan bisa mengembangkan bisnis Anda. Sukses selalu, sampai jumpa di sesi berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax